Presiden Joko Widodo akan menindak tegas tindak pidana perdagangan orang terkait pengungsi Rohingya di Indonesia. Polisi telah menangkap sejumlah jaringan TPPO internasional terkait pengungsi Rohingya dengan keuntungan mencapai 3,3 miliar rupiah. Membeludaknya pengungsi Rohingya sejak pertengahan November 2023 di sejumlah pantai di Provinsi Aceh, kini menuai polemik. Sejumlah warga menolak kedatangan pengungsi Rohingya, seperti yang terjadi di depan kantor Kepala Desa Kuta Barat, Kecamatan Suka, Karya, Kota Sabang beberapa waktu lalu. Aksi warga menuntut pemerintah daerah dan UNHCR segera memindahkan 139 warga Rohingya berujung ricuh. Masa tak puas dengan kinerja UNHCR dan pemerintah karena dianggap lamban dalam penanganan pengungsi Rohingya. Permasalahan banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Presiden menyebut ada dugaan tindak pidana perdagangan orang terkait semakin banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah. Saat reskrim Aceh telah mengukap kasus penyelundupan WNA etnis Rohingya jaringan internasional, polisi menangkap seorang warga Bangladesh yang diduga sebagai otak penyelundupan bernama Huson Bahtiat. Kami melakukan penyelidikan sehingga kita mendapatkan keterangan-keterangan bahwa mereka masuk ke Indonesia ini dengan membayar adik. Dan diketahui bahwa yang lari-lari itu bagian daripada adik. Kapol Resbidi menyebut tersangka membawa para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke perayaan Aceh Indonesia dengan menggunakan kapal kayu. Setiap pengungsi Rohingya dikenakan biaya mulai dari 50 ribu taka atau sekitar 7 juta rupiah untuk anak-anak dan 100 ribu taka untuk dewasa atau sekitar 14 juta rupiah. Sehingga dari penyelundupan pengungsi Rohingya ini agen bisa meraup keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Tim Deputan Ainews melaporkan.